Cita, 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 cita aku, jadi mamah muda tetep, ya Allah, tetep jadi mamah muda. Visi mau jadi mamah muda gak? Mau berapa muda, seberapa muda? Iya, kira-kira target kedua-dua. Karena ini aku punya alasan, jadi alasan aku adalah karena ayah Haji sekarang umurnya udah 50 something, aku lupa 50 berapa. Dan ayah tuh udah tua, nunggu. Ayah marah lo nanti dia bilang. Ayah tau ayah tua, ayah narko. Halo temen-temennya Furi, ketemu lagi di sesi Indigo datengin celeb ya. Dan kali ini kedatangan lagi Naila Ayu. Hai. Iya, jadi Nail ini anaknya ceria, cerewet. Dan ternyata dia tuh masih kecil ya di bawah usianya anak saya, jadi saya udah berasa kayak ibu ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, tapi dewasa banget gitu. Oke, sebelum cerita sama Nay, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun dan di YouTube channel Naila Ayu. Naila Ayu, oke. Udah punya pacar sekarang ya? Udah. Iya, jadi kita waktu itu belum. Kok ada yang nyawut? Kok ada yang nyawut? Suaranya Frisley Harlin. Penonton bayaran, penonton bayaran. Nah, jadi di sini ya, waktu itu Nay itu lagi broken heart, Nay. Iya, benar. Oh, lagi broken heart. Dan itu kayaknya baru setahun yang lalu, termasuk orang yang cepat move on. Jadi kalau Nay itu cepat move on ya? Benar. Nah, ini udah berapa lama? Dari yang waktu itu? Oh, maksudnya pacarannya? Aku udah 7 bulan. Ya, 7 bulan. 7 bulan, ya. Tadi juga lihat fotonya ganteng ya. Eh, makasih lo. Aku malu. Tapi emang boleh sama ayah, sama ibu? Eh, ayah bunda bolehin banget. Malah dari aku umur 13 tahun, bunda tuh yang kayak, udah sih kamu cari pacar aja sana gitu. Karena, jadi bunda punya teori. Kalau misalkan anaknya bunda itu punya pacar, dia bakal memperbaikin dia sendiri. Ngerti gak sih, Mami? Memperbaikin dia sendiri? Iya, jadi kayak misalkan, tadinya aku tuh pernah deket sama orang. Pas aku umur 13 tahun itu, aku pernah deket sama orang. Gara-gara dia, akhirnya aku dandan, pake baju cewek, kayak girly banget jadinya gara-gara dia. Dan akhirnya kayak, aku ngerti apa yang bunda maksud gitu. Kalau misalkan aku bakal perbaikin diri aku sendiri. Oke. Nah, dengan pasangan yang sekarang nih ya, yang udah 7 bulan. Apa hal-hal baru yang Nay lakukan? Perbaikannya kayak gimana? Apa hal-hal baru ya? Aku nggak tahu sih. Jujur aku nggak tahu. Aku belum menyadari aku melakukan hal apa yang beda. Aku belum nyadar apa. Tapi aslinya Nay itu kan tomboy banget ya? Iya banget. Segini udah lumayan feminim? Enggak, belum. Belum? Belum. Jadi masih mau lebih feminim lagi? Iya, masih mau agak feminim lagi. Mungkin tunggu kurusan lagi sih kalau aku bener kayak bisa kayak Kak Frisley gitu, bendannya elegen gimana gitu. Iya, iya. Emang Frisley tuh ini ya sebel ya, kurus banget deh. Iya. Aku juga. Tadi megang badannya tuh kecil banget kan. Iya kan? Iya. Kakak tuh abis diet tau. Oh, pantesan. Awas ya nggak kasih tahu dietnya dimana. Jadi pada ngomongin orang di sana. Oh iya, boleh, boleh. Masuk, masuk, masuk. In frame lagi. Iya, in frame lagi. Jadi gimana itu badan? Diet apa? Diet apa juga? Kita harus kasih tahu loh. Oh, harus kasih tahu. Nay mau turun berapa kilo? Aku pengen turun 12 sebelum bikin. Nay mau 12, Mami mau 5 kilo lagi. Gimana? Aku juga lagi proses turun. Tapi kalau aku... Hah? Aku nggak rela banget. Wajib, wajib. Kepentingan ada syutingan. Tapi kalau aku yang aku ubah itu adalah mengurangi porsi makan nasinya. Oh, porsi makan nasinya dikurangi tapi... Dikurangi, ganti sama sayur. Oh gitu. Tapi makan tetap 3 kali? Enggak sih. Kakak nggak suka makan. Kamu nggak suka makan dulu? Aku sukanya ditanyain udah makan apa belum. Oh gitu. Iya, Mami jadi gimana, Nayla? Gimana ya? Nayla mah lagi berbunga-bunga. Oh, aku kenal Mami sama cowoknya. Betul banget. Dia sebagai adekku tuh dia cerita dan kalau tadi Mami nanya, apa yang perubahan setelah Nayla pacaran 7 bulan itu apa? Yang pertama adalah dia lebih pede, walaupun masih sering harus kita omelin. Ini tuh orangnya insecure banget. Mungkin karena kalau menurut aku, terlalu banyak orang lain tuh yang mengomentari apapun kekurangan kita. Sebenarnya masing-masing orang itu wajar banget punya kekurangan. Tapi orang lain tuh terlalu fokus sama kekurangan kita. Tanpa mereka sadari, itu tuh membuat kita kepikiran. Terus kita jadi mencari kesalahannya di diri kita. Padahal ya harusnya kita nerima. Dan Nayla itu cantik banget, suaranya juga bagus. Gak boleh gitu loh. Aku jadi mau. Nyanyi apa nih? Nyanyi buat ibu-ibu. Atau nyanyi buat ibu-ibu. Atau buat tante-tante. Tadi aku nyanyi sama gue apa ya? Apa aja lah. Apa? Twinkle-tingkle buat Marsha. Twinkle-twinkle little star How I wonder what you are Up above the world so high Like the diamonds in the sky Twinkle-twinkle little star How I wonder what you are Saya sih yes. Saya juga yes. Saya juga yes. Ya ada di sini juga seneng denger Nay nyanyi. Makasih ya semuanya yang gak terlihat. Ya tapi Bapak suka nyanyinya Bapak? Mama. Kalau ayah, ayah tuh yang kayak bagus. Karena ayah buta nada jadi ayah cuman bagus-bagus aja. Baru kali ini aku ngeliat anak ngerosting Bapak sendiri. Ayah tuh buta nada jadi ya bagus. Napasnya kurang panjang ya gitu. Sebenernya ayah juga gak tau ayah ngomong apa. Cuman yaudah yain aja kalo ayah. Emang ngomong aku itu beda dari yang lain. Beda. Berbeda. Tapi kalau mami menurut mami secara aura, Nay lah gimana nih? Sekarang dia lagi jatuh cinta. Auranya untuk saat ini lebih bagus daripada Frisley. Jadi meskipun Nay, jadi gak usah berkecil hati ya. Masalah badan, oke kita kalah ya dari Frisley. Tapi aura belum. Aura bener. Tapi masalah badan juga enggak. Karena dia tinggi mami. Iya. Aku sama dia tuh, I'm too small gitu. Iya itu ya cowok-cowok cari gak sih? Cewek-cewek petit, lucu, kecil, gimana? Enggak juga. Enggak juga. Sekarang tuh cowok seneng yang bahenol. Eh di beli apa? Itu yang di depan. Tuh, coba tanya sama. Oh iya Kak. Opayogi. Opayogi. Coba kalau disuruh milih nih yang bahenol apa yang kurus? Milih yang mana? Bahenol banget. Bahenol banget. Gak bisa dijawab. Gak bisa dijawab. Udah kelihatan. Udah pasti dia seneng yang bahenol. Tapi kalau kita kerja di entertainment emang pengennya. Harus kurus. Kurus pengennya. Tapi ya kalau bisa ya udah. Kalau enggak ya kan udah Muay Thai. Yang penting sama-sama kita bertiga tuh cewek-cewek olahraga loh. Iya. Si Pemisnya olahraga juga? Lari. Wah ternyata kita punya pelari maraton. Gadis maraton. Aku tuh rajin banget lari Mami. Lari sore di rumah, dikeliling komplekat dan juga lari dari kenyataan. Oh iya itu kayaknya. Iya kayaknya itu yang bikin kurus ya Mami sejujurnya. Gitu. Iya iya. Gimana ya? Ini kenapa konten horror jadi ngelaut tuh? Iya. Ini gimana sih yang satu kan lagi jatuh cinta. Yang satu lagi belum jatuh cinta. Nah ya kita enggak mau bilang broken heart nih ceritanya. Oke. Tapi gimana nih? Apanya gimana? Pemisnya Frizzly seneng gak liat dia? Seneng banget. Seneng banget. Karena emang Nayla itu kalo dibilang dia tadi ngerasa dia enggak se tomboy kemarin. Itu malah, eh dia bilang dia belum se-feminim itu. Malah dia sekarang udah feminim banget. Dia tuh berani ngomentarin kayak aku berani coba deh Kak aku pakai extension. Kak aku mau pakai lipstick yang ini. Terus dia di story mulai kayak, ih aku bagus ternyata. Dulu tuh gak mau banget foto Itu extensionnya dimana? Ini sekarang belum mata asli Ini lagi asli, tapi kemarin extension Bagus, bagus nanti bisa kita mintain kotaknya Boleh dong Terus juga kalau Nay itu jauh lebih feminine Terus sekarang ya bucin mah akan ada masanya lah ya Aku karena kalau misalkan pacaran aku bisa bilang aku cuek Cuek banget, tapi kita sama, kita berdua sama Enggak itu boong, itu aku bisa luruskan itu boong Kak Fishi adalah cewek yang tidak cuek sama sekali Fishi kan Taurus kan? Taurus tuh biasanya serius sih kalau cinta Kalau serius iya, tapi Kak Fishi gak cuek Mana ada aku cuek Ya kakak tuh gak cuek Bisa yang kayak nyari-nyari Kesukaannya, hadiahnya apa Kalau aku, aku kayak oh yaudah Gimana, oke gitu Takut Karena Scorpio Oh Scorpio Scorpio emang agak-agak sedikitnya Belin gimana gitu ya Iya emang, itu aku jujur bisa meluruskan itu Iya Iya kan Ini ceweknya dia Scorpio juga tuh Mantannya Scorpio Oh Scorpio Ini yang belum masuk Oh iya Oh iya Dan dotonnya kagam Hehehe Makanya cari Taurus yang bisa lulusin lah Iya betul Nah, cita-cita emang Oh, presi lagi ya kena Cita-cita emang Presi emang dapet, bentar lagi Cita-cita, cita-cita Cita-cita aku Hmm Jadi mamah muda tetep Ya Allah Tetep jadi mamah muda Visi mau jadi mamah muda gak? Iya Enggak, enggak Typical Taurus enggak kayaknya Iya Aku mau jadi mamah muda Ya ampun Mau berapa muda Seberapa muda Iya kira-kira target Kedua-dua Karena ini aku punya alasan Oke jelasin Jadi alasan aku adalah Karena ayah aja sekarang umurnya udah 50 something Aku lupa 50 berapa 50 kan ya Iya Iya Karena ayah terakhiran 70 Dan ayah tuh udah tua Kalo misalkan ayah harus nunggu Ayah marah lo nanti Ayah tau ayah tua Ayah ngaku Ayah ngaku Jadi kalo misalkan aku nunggu Kan gak mungkin kakak aku nikah duluan Karena ngurusin perusahaan ayah Adek aku masih bisa dibilang Dia tuh agak-agak playboy Nah aku sebagai cewek sendiri dirumah juga harus Jadinya kayak Aku harus nikah duluan Biarin ayah sama bunda tuh udah ngeliat cucunya Kalo misalkan kenapa-napa pun tuh Dia pernah gendong cucu lah Intinya gitu Kalo aku Hmm Mau punya anak berapa? Empat Sama Kalo enggak enam Tapi sih empat juga Semua yang ngurusnya babysitter pasti ya Oh enggak, aku mau aku Aku pengen sendiri Iya Maksudnya gak semuanya sendiri Seorang Frisly Hairline Iya bener Mami Ngurus anak sendiri Aku juga punya alasan Iya Alasannya Alasannya Aku kan sekarang mama punya anak kan dua Aku sama adek kan Aku sama Pasya Kata saya sepi banget Mami Jadi kayak Apalagi cowok kan Iya aku tuh Ngeliat mama pun Aku sadar aku banyak kegiatan Adek juga banyak kegiatan Mama tuh Ya di rumah Walaupun mama enjoy Tapi aku tau mama kesepian gitu Iya Jadi aku gak kebayang Aku tuh mau ketika punya anak empat Kalo bisa Mereka Adik dan kakak tuh Saling rangkul Iya Bener Iya Iya Tapi bedanya kalo Nay udah Kepikiran tanggal Apa tau Umurnya 22 Umurnya 22 Karena ya alasannya itu lagi Ayah udah tua Iya Pokoknya mau menjadi Mau muda Tapi dari dewasa juga Emang kelihatan Nayla itu Cukup dewasa di umurnya Iya Kemikirannya tuh Mece banget Jadi Nayla tuh suka DM kayak Mama Ayo nongkrong yuk Ini gak salah ngajak nongkrong Ini kayaknya seneng nongkrong sama Mami-mami Tante-tante Kalo sama Kavishi juga aku nongkrong sama Mami Aku curhat ke Mami Mami tau gak sih ada ini Gosip-gosip ini Gitu Terus Mami kayak Iya nak Aku bisa teleponin Mamanya Kavishi tuh jam 2 jam Iya Jam 12 Sampai jam 2 gitu Buset Emang Sepertinya Maya sama tante-tante Oh Senengnya sama yang old old Iya Lebih berpengalaman Iya betul Bener sekali Tahun depan mau kuliah? Tahun ini aku udah Tahun ini ke Singapur Tahun ini ke Singapur Tahun ini ke Singapur Berarti kita bakalan Kalo misalkan Kakak dan Mami lagi ke Singapur Bingung mau tinggal dimana Ada rumah aku Ada apartemen aku Oh kalo itu gak usah ditawar Gak usah ditawar Udah pasti Karena kan di Singapur kan mahal Jadi udah pasti kita deny Boleh Sendiri kan Kakak aku tapi kakak aku lebih sering keluar Dia gak di rumah Oh gak apa-apa Tenangnya aku punya kontak bunda Oh iya boleh Boleh Iya 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 Dan kita juga mau beli Tas samaan Kembali tiga Gepes banget Iya Bedanya lumayan ya Tapi ongkos kesanonya itu Butuh effort banget Iya butuh banget Iya butuh Kita ngeliat Mami Saat ini juga Udah cantik banget sih Mami tuh cantik banget Yang kedua Mami kita sekarang udah mulai Gak terlalu mikirin orang lain Iya Enggak Mami tuh sekarang Nickel aku boleh jujur banget Gantian Seorang Mami free kita bacain Mami tuh cerah banget Oh cerah Oh Jadi kalo waktu itu aku terakhir ketemu Mami tuh belakangnya masih ada yang gelap Kayak masih gelap gitu Oh Sekarang Mami tuh udah cerah Gak tau Gak tau Gak tau Dia tuh gak ngeliat Dia tuh gak ngeliat Tapi bisa merasakan Tiba bisa yang Kak are you okay Iya Nelfon aku tiba-tiba kayak Kak Aku mau ketemu kakak Are you okay Iya Eh Enggak kok aku gak kenapa-napa Kenapa deh Enggak kepikiran aja Tapi aku mau ketemu kakak Aku mau pikiran kakak gitu Terus kayak Ikatan batin kali ya Kalo misalkan kakak Kayak misalkan Kemaren Kayak contohnya kemarin Aku baru ketemu kakak Kakak belok aku Terus aku ngeliat kakak sama Khalifa Ih kok gelap banget Aku nanya kakak kenapa Terus dia bilang Aku lagi capek Gini gini gitu Gitu Mungkin kalo dulu masih gelap Karena masih bingung gimana caranya Nurunin berat Oh gitu Gitu Sekarang udah ilang 12 Sisanya masih pengen ngejer 5 lagi Oke Udah turun 12 Udah turun 12 Dari September Jadi kita harus Semangat Iya harus semangat Nai juga Kok bisa nyemangatin Nai mau turun 12 kilo kan Emang dia tuh jadi anak terlalu cuek Mami Aku pengen duit punya adik cewek kan Dia juga mau punya kakak cewek Jadi kita kalo ngobrol tuh nyambung banget ya Naik kamu gini 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 Iya kak Kayak aku abis bikin kuku Kak kamu bikin dimana aku cuma mau bikin barengan Iya gitu Karena aku aku punya kakak cewek Aku gak punya siapapun di rumah itu cewek Karena mama aku aja itu tomboy Pake banget Oh malah tuh tomboy Bunda tomboy banget Cuma di foto di Instagram aja Berarti di feminine Iya kakaknya haaa gitu Tapi aslinya enggak Oh oke Bunda tomboy banget Dulu tuh Bunda tinggal di keramat 5 kan Itu kan kayak daerah yang kayak Bisa di Bip gitu enggak Nay Oh iya Pokoknya daerah itu Jujur banget ya Nah terus jadinya Bunda tuh tomboy banget Jadinya aku di rumah tuh Kalo jujur li banget gak ada sosok Cewek Iya Oh jaksel banget dia ngomongnya please Cewek setengah cowok gitu tomboy Iya Sama gak sama aku Sama Cuma Frisley sekarang udah feminine banget Iya bener Feminim banget Kagak ada tomboy-tomboynya Gak ada tomboy-tomboynya Gak ada Ini gara-gara main di film apa tuh kemarin Oh enggak sih mam Lebih ke gara-gara alis lah Ya Khalifa tuh Ya Khalifa suka banget Mami ya kalian semua harus tau yang nonton ini Khalifa kalo dia dateng Aku kan kadang namanya suka mainin kan Masih bobo-boboan dikasih Aku diseret Diseret Guyur sama mandi Pokoknya aku tuh kalo jadi perempuan Kata dia gak boleh nanggung Jadi dia pilihin baju yang kayak Kok pake ini, ini, ini Atau kalo kamu mau pake celana jeans Bajunya harus seperti ini Pake bando, pake ini, pake ini Karena gini Khalifa pun kayak gitu Bukan yang kayak dia menuntut ya Tapi dia tuh tau sebenernya Aku juga pengen jadi feminine Tapi Gak tau caranya Gak pede nih gitu Jadi Dengan kekuatan Khalifa yang lalap Ya mana tuh dia Dengan kekuatan Khalifa yang galak banget Akhirnya dia memakai cara itu Oh Tapi kan Frisil jadi seneng kan Gimana nanti kalo dibalik Frisil yang ke Khalifa Khalifa harus kurus Harus olah raga, harus feminine Itu Kakak kan udah Kakak jalan Jalan sore Aku ajak dia Seret Tapi aku udah tiga putaran Kali kok masih disitu-situ aja Itu gimana tuh Mami caranya Iya 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 Aku pengen suruh dia lari Nanti kalo dia ngajaknya Aduh Cis aku sesak nafas Aku ditangkap Iya 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 Aku suka boxing, dulu tuh aku main basket, bola, gitu-gitu deh. Iya, iya, iya. Oke, jadi apa impian suami idamannya kayak gimana sih? Yang naik dulu, naik dulu nanti baru visi. Suami idaman. Baru-baru mau pamit undur di mana? Iya, tahun dulu. Tanggung. Suami impi idaman? Iya. Ini aku jujur banget aja ya. Kayak jujur banget, aku sih pinginnya sih yang agak kaya ya. Kan materi itu penting nih, maaf banget. Bukannya aku materi apa gimana, tapi maksudnya we need money gitu loh. Kita tuh butuh uang, ya aku juga pasti kerja. Mas Eko gimana bisa punya anak secemerlang dan dewasa ini gimana ngedidiknya dia ya? Aku kasih mami kaya tips and trick gitu ya. Mami tuh sama anak. Berkelinikan mami, di sana mami tangkamu sama kita doang mami. Kalian doang. Tips and tricknya adalah mami sama anak ceweknya. Mami bikin temen banget. Bener-bener bikin anaknya mami tuh ga ada filter nyaman. Terus kaya bisa cerita semuanya ke mami. Kalo misalkan udah kaya gitu, mami yang ngasih masukan pasti kayak, oh gitu ya. Walaupun mungkin keliatannya at first, kaya awal-awal mami bilang ke kita tuh kaya apa sih gitu. Sebenernya kita tuh mendajaskan itu. Oh, oke. Jadi kaya. Terus yang kedua? Kedua? Gimana? Ganteng kayaknya. Dia tuh seneng cowok ganteng ya? Iya. Ganteng ya? Iya. Kamu nyari yang ganteng terus soalnya? Iya. Kalo bisa blasteran. Anaknya maksudnya bisa jadi blasteran. Oh bule berarti kamu cari bule. Blasteran berarti Jawa Sunda juga blasteran. Bisa ya, blasteran apa aja sih sebenernya mami. Aku terima kan Ben? Yang penting maksudnya anaknya cakep. Aku tuh cuman mikirin anak aku cakep doang sebenernya itu sih. Oke. Terus abis itu kalo physique wise aku suka banget yang kacamataan. Kenapa? Ganteng. Ganteng. Ada persona manisnya sendiri aja gitu. Oke. Ganteng. Ganteng. Ada yang lagi nari. Aduh kaget aku jadinya. Ganteng. Hah? Ganteng. Ada yang dateng. Hai. Oke terus? Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya. Udah itu aja. Oh kalo bisa masak itu extra point. Keren. Iya. Seneng. Sama sayang keluarga itu. Sayang keluarga. Ganteng. Sayang keluarga. Pokoknya kayak ayah. Sebenernya patokan aku ayah. Cuman maksudnya lebih bagusan dikit gitu loh. Berarti ayah gak bagus gimana ini. Ganteng. 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 Masa ke bapak sendiri. Kayanya. Kayanya. Kayanya ya. Ganteng ayah. Kaka juga jawabnya. Gak maksudnya. Oh my god. Manis. Manis. Ayah manis. Senyumnya gila ganteng banget. Aku panggil ayah ganteng kalo ayah ngasih aku duit. Gitu. Ganteng banget. Ganteng banget kalo gak dikasih duit aku gak dikasih. Gitu. Ya ampun. Aku akilin. Ya bener. Terus kita punya tipe yang sama. Cowok kacamata itu ekstra. Ya. Lebih gitu. Tapi aku gak suka bad boy. Aku gak suka banget cowok-cowok yang night. Pokoknya cowok yang kaleng. Kayak agak introvert gitu ya. Ambivert lah. Iya pokoknya dia ketika dia dingin. Kayak lebih penasaran aja. Terus nanti calon suami aku harus penyayang. Tapi bukan berarti dia harus gampang sayang sama siapapun. Iya. Aku tawa sih. Yang ketawa dong. Itu Taurus Pisan yang kayak begitu. Iya sama jujur. Karena apapun kalo bisa terbuka tuh lega banget. Iya. Lagian kan susah juga pacaran sama cewek indigo. Susah diboongin. Betul sih itu. Jadi itu salah satu titik minus. Aku udah diinget tahun lalu. Iya. Jadi salah satu titik minus. Karena akhirnya mereka mau cheating tuh susah. Iya. Aku tuh nyeritain tentang mantan-mantan aku kan. Soalnya Naila kan kenalnya. Ya maksudnya Naila kenal dengan lingkup aku yang sekarang gitu. Kalo yang samain dulu. Selama Chris Lee masih SMA, masih sekolah. Dia gak kenal. Jadi aku cerita. Naila dulu tuh aku gini-gini. Jadi dia kayak. Hah? Serius ke sini? Bisa kayak gitu. Iya ini buktinya. Aku masih nyimpen semuanya gitu. Jadi dia kayak. Aku mau ikut oke. Kalo bintang sinetron nih ya. Yang mirip-mirip mukanya siapa nih? Yang menurut Naila ganteng. Siapa sih kemarin tuh? Siapa sih nama dia ya? Siapa sih? Siapa sih nama dia ya? Siapa? Siapa? Leval Hadi. Siapa itu? Nih. Kayak arap-arap gimana gitu loh ganteng banget. Mami mah tuh gak gaul. Bener-bener. Ayo. Mami biar tau. Kak Leval loh gak salah ya. Iya lagi dicari. Dia ganteng banget. Banget. Menurut aku. Kalo Visi. Kalo misalkan bisa dibawa artis Korea juga. Juga aku mau. Chanu. Chanu. Jimin. Tapi Jimin liat aku. Oh Korea. Korea terus. Jimin tuh kayak. Lama banget. Hodingnya. Pake wifi dong. Ada Reval Hadi. Nih nih kita cari aja di Instagram. Reval? Reval Hadi. Hadi. Ini. Ya. Kayaknya. Eh bukan. Siapa dia? Ini Mami. Ini pake F deh. Iya gak sih? Iya. Aduh. Ini lagi ngobrolin cowok ganteng versinya Naila Ayu dan. Menurut aku dia ganteng ya. Oh. Bentar ada mukanya yang. Itu. Ini. Aku challenge. Ya agak. Tapi itu gak keliatan ganteng. Eh. Telephone TV ilang. Oh iya. Gapapa. Ini. Nah ini yang versinya Nay. Yang ganteng namanya Reval. Halo Kak Reval gitu dong. Halo Kak Reval. Halo Kak Reval. Halo Kak Reval. Ya Mam. Iya. Kalau Frisley gak suka yang ganteng-ganteng banget. Aku tuh sebenernya lebih suka cowok manis. Iya. Aku juga. Aku suka lebih ke Julali gitu ya. Nah ini kalau Frisley. Bisa mencari kopik lah. Tapi ini versi ganteng bangetnya ya guys. Kalau aku versi gantengnya banget ada lagi. Siapa? Dia idaman aku banget. Nah badannya bagus banget ya Allah ya Rabbi. No no no. Sini Kak. Kinim. Kata Mami. Kok banyak. Banyak. Tapi dia emang cantik kan jadi ganteng banget. Jadi gimana sih Nay? Ganteng banget maksud aku. Cantik. Coba. Ini ayah ngaku banget. Kalau yang gitu. Kadang tuh kalau ngomongin keras sama kita, kita tuh bisa keriak-keriak. Iya bener. Jujur banget. Ya ampun. Mungkin itu udah lewat masanya. Pada oplas semua. Gimana ya cakep-cakepnya terlalu perfect. Gak tau. Aku terima di apa adanya sih. Aku juga. Dia mau ngapain aja juga aku. Beneran mau ngapain aja terima. Terima. Enggak maksudnya. Maksudnya dia udah di apa adanya. Enggak. Enggak. Maksudnya aku. Ya gitu lah. Cadu aku mengidoakan. Iya. Jadi kita sama-sama mendoakan. Coba naik peluk visi ya sebelum kita closing. Kita sama-sama mendoakan visi. Semoga bisa lebih happy, dewasa. Menghadapi semuanya. Mendapat pasangan yang baik. Kamu juga mendoakan. Amin. Supaya cepat berit. Amin. Nah itu aminnya pake banget tau aku. Amin banget. Bukan mau disuruh kuliah dulu? Ya aku tuh kuliah cuma 2 tahun sebulan. 2 tahun sebulan. Oh jadi masih gak apa-apa kalau mau cari calon suami juga? Gak apa-apa. Abis itu berarti kalau 2 tahun sebulan berarti aku umurnya tuh 19. Abis itu aku main setahun. Abis itu aku mau nyari yang serius. Udah di-flank banget gak sih? Soalnya aku sebagai kakaknya cuma bisa. Iya, iya, iya. Kita doain. Kita dukung. Pokoknya itu yang terbaik pasti kita dukung. Oke teman-teman ya. Ini obrolan Indigo datangin celeb kali ini. Jadi gak cuma kita mau ceritain horor-hororan. Meskipun Nay juga seneng sama creepy doll gitu. Tapi tadi mau dikasih dia belum mau. Ya mungkin next Nay mau gitu. Oke, terima kasih. Ditunggu komentarnya. Thanks for watching. Bye bye.